Intro Lionel Messi akhirnya buka suara. Fans Timnas Indonesia diharap jangan kecewa. Argentina akan segera datang ke tanah air guna melawan Timnas Indonesia pada laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGPK Senayan, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2023. Squad asuhan Lionel Scaloni itu datang ke tanah air tidak membawa Lionel Messi. Messi hanya membela Argentina saat melawan Australia di Stadion Warcash Beijing China pada Kamis 15 Juni 2023. Benar saja, Messi bermain full 90 menit dan mencetak gol serta membawa Argentina meraih kemenangan 2-0 atas Australia. Setelah itu, Messi akan kembali ke keluarganya untuk menikmati liburan. Main intern Miami itu tidak ikut serta dalam rombongan untuk melawan Timnas Indonesia. Tidak hanya Messi, ada Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi yang juga tadi bawa ke Indonesia. Lionel Scaloni memutuskan untuk tidak membawa ketiga pemain itu dan memberikan waktu istirahat. Tidak adanya Messi mengundang kekecewaan dari netizen di Indonesia. Lionel Messi akhirnya juga sudah buka suara terkait rumor yang mengatakan dirinya tidak akan hadir di Jakarta saat Argentina menghadapi Timnas Indonesia pada 19 Juni mendatang. Labulga mengonfirmasi hal itu bahwa selepas laga kontra Australia di Beijing China pada Kamis 15 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dia akan langsung berlibur sebelum memulai musim bersama klub barunya Inter Miami. Hal itu disampaikan Lionel Messi setelah jadi bintang dalam kemenangan 2-0 Argentina atas Australia. Dia mencetak gol kilat saat laga baru berjalan 1 menit dan 19 detik. Gol itu tak hanya membuka keunggulan Argentina, tetapi juga membuat striker 35 tahun itu mencetak rekor gol tercepat sepanjang karirnya di dunia sepak bola profesional. Setelah pertandingan, raih 7 tropi balon di or itu menjelaskan fokusnya kini adalah mempersiapkan diri menyebut musim baru. Khusus bersama Argentina, mereka sudah ditunggu kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Sekarang ada pertandingan kualifikasi yang akan datang, kemudian Copa America, kata Lionel Messi, dikutip dari TC Sport Jumat 16 Juni 2023. Berjauh, Messi mengaku akan berlibur lebih dulu pasca laga kontra Australia, mengonfirmasi rumor sekaligus rencana pelatih Lionel Scaloni untuk melepas sang pemain dari squad Argentina pasca pertandingan di Beijing itu. Sekarang saya ingin pergi berlibur dan kita akan mulai lagi, katalah Pulga kepada TC Sport. Kebar ini jelas bakal membuat fans tim nasi Indonesia kecewa, mengingat salah satu tujuan untuk menyaksikan laga pada 19 Juni mendatang adalah melihat aksi Lionel Messi di Stadion Utama Gelora Pungkarno SUGPK Senayan, Jakarta. Terpisah, Ketua Umum PSSI Erick Tokir sebelumnya berharap Messi bisa hadir. Namun, dia juga mengatakan laga tim nasi Indonesia pada 19 Juni bukanlah menghadapi Messi all-star, melainkan tim nasi Argentina. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, diganti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!